Halo Sobat kabar-kabari, ancaman gempa bumi megatrust 8,9 skala rektare masih terus membayang-bayangi sebagian wilayah Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Adanya ancaman gempa bumi megatrust 8,9 skala rektare dikhawatirkan dapat memicu tsunami setinggi 34 meter. Gempa bumi megatrust 8,9 skala rektare dan tsunami 34 meter dikaitkan dengan gempa cianjur kemarin. Seperti yang diketahui pada tanggal 21 November 2022 kemarin, cianjur telah mengalami bencana alam yaitu bencana gempa bumi. BMKG menyebut bahwa sesar cimandiri menjadi penyebab adanya gempa cianjur. Yang dikutip dari berbagai media online dan beberapa media sosial memberingatkan bahwa di masa depan kemungkinan akan ada bencana dahsyat yang mengguncang beberapa kota di antaranya Jakarta. Selain sesar cimandiri, masih ada sesar-sesar lain yang berpotensi mengakibatkan gempa megatrust, di antaranya sesar lembang dan sesar baribis. Pada sesar terakhir, yakni sesar baribis diprediksi memiliki potensi gempa baki wilayah Jakarta. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh guru besar fakultas teknik pertambangan dan perminyakan Sri Widyan Toro dan dua timnya, menunjukkan bahwa sesar baribis saat ini sedang aktif dan menyimpan ancaman bencana yang super besar. Penelitian ini dipublikasikan oleh Scientific Report Nature pada Kamis tanggal 17 Juni 2022 yang silam dan juga ditampilkan di beberapa media-media online. Dari beberapa pengamat telah mengungkapkan juga sebenarnya bahwa langkah memindahkan ibu kota Jakarta sudah tepat ke Kalimantan yang sangat jarang terjadi gempa. Perlu diketahui daerah istimewa yang belum pernah dihantam gempa dan tsunami yang cukup mematikan yaitu DKI Jakarta. Sementara daerah lainnya seperti daerah istimewa Aceh pada tahun 2004 telah menelan korban jiwa 200 hingga 300 korban jiwa pada bencana saat itu. Dan juga pernah diikuti oleh daerah istimewa Yogyakarta yaitu pada tahun 2006 yang menelan korban jiwa hingga 7.000 jiwa. Jika dilihat siklusnya memang banyak pengamat memperkirakan sudah waktunya. Hal ini tentunya bukan berniatan tua bermaksud untuk menakut-nakuti apalagi wilayah Jakarta dikepung oleh laut seperti pantura yang ada di wilayah kawasan Jakarta Utara. Potensi tsunami bila terjadi gempa di Laut Jawa, Cirebon dan sekitarnya. Dari samping ada juga Gunung Krakatau, dari arah bawah selatan ada Gunung Salat, Gunung Gede Pangrango dan juga beberapa gunung-gunung kecil lainnya. Dari arah barat ada Cesar Paribis membentang dari Jawa Barat hingga ke daerah Jakarta Selatan. Info dari beberapa pengamat dan juga para ahli memperkirakan potensi gempa dan tsunami akan terjadi di daerah Cilacap dalam beberapa bulan ke depan. Ada lagi satu daerah yang siap-siap menunggu giliran dihantam tsunami dan juga gempa ini yaitu wilayah Sumatera Barat. Disebabkan hal ini karena Ring of Fire seolah-olah sedang menunjukkan jati dirinya bahwa Gunung Api yang 40 tahun tidur di Hawaii pun tiba-tiba saja meleduk. Dari gempa Cianjur, gempa Garut, Tasik, juga gempa-gempa kecil di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur beberapa hari terakhir ini, menandakan retakannya semakin luas dan panjang. Sekarang Gunung Semeru pun akhirnya juga belum lama beberapa hari yang lalu mulai batuk-batuk, ikuti dengan merapi, kerinci dan juga gunung-gunung yang lainnya yang mulai menempakan bergejolak. Hal ini tandanya di bawah tanah Jawa ini yang jadi satu kesatuan sama oleh Ring of Fire sedang menggeliat. Sebagian penduduk yang tinggal di Pulau Jawa mestinya waspada dan mensikapi hal ini dengan penuh kewaspadaan. Karena untuk skala ukuran 8 hingga 9 skala rektor bukanlah tidak mungkin terjadi. Di lain pihak, harian dari Detik Jabar membahasnya dalam postingan portal beritanya bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan gempa di Cianjur Jawa Barat disebabkan sesar baru yang dinamakan Cugenang. Konon panjang sesar ini mencapai 9 km. Kepala BMKG, Dwi Korita, Karnawati mengatakan patahan atau sesar tersebut baru teridentifikasi dan tidak dalam bagian sesar aktif lainnya di Jawa Barat. Dari hasil penelusuran, ditemukan ada patahan yang baru teridentifikasi karena patahan ini melintasi kecamatan Cugenang. Maka ditetapkanlah namanya patahan Cugenang. Ujah Dwi Korita saat konferensi PES pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022. Menurutnya, panjang sesar tersebut mencapai 9 km yang melintasi 8 desa di 2 kecamatan. Mulai dari kecamatan Cugenang hingga kecamatan Cianjur. Panjang patahan ini sekitar 9 km. Dia menjelaskan kajian menentukan panjang sesar didasarkan pada penemuan strike patahan aktif Cugenang, didasarkan pada vokal mekanisme, dan sebarang gempa susulan. Ini juga dilihat dari adanya retakan permukaan, sebarang kerusakan bangunan, dan kelurusan morfologi. Kami juga menggunakan pemantauan udara, termasuk melihat sebarang titik kerusakan dan menyusuri garis di antaranya, sehingga didapatkan sesar yang baru teridentifikasi ini membentang sepanjang 9 km. Ucap beliau, Dwi Korita merekomendasikan agar sepanjang patahan dan radius di sekitarnya tidak ada lagi dijadikan pemukiman. Namun, kawasan tersebut tetap bisa dimanfaatkan untuk lahan terbuka, hijau, hingga pertanian. Lahan tersebut tetap bisa dimanfaatkan, tentunya. Ujar Dwi Korita, demikian info di postingan kali ini, semoga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua agar senantiasa waspada. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di postingan berikutnya.